Hai Oke selanjutnya datang di channel ini dan disini kita akan bikin failover yaitu misalkan apa salah satu ISP mati dia langsung pindah ke ISP satunya seperti itu nah disini bisa diterapkan di dalam 2 ISP 3 ISP dan lain-lain nah untuk failover sendiri itu versinya beda-beda ya kalau saya biasanya pakai luka bonitabel ya jadi dia akan berkisah sama dengan AdWords ya seperti itu Hai tuh apa itu hotspot tidak tersedia kalau seperti tidak tersedia biasanya itu Oh ini alamatnya ya yang yang keliru biasanya seperti itu harus diketikkan di browser ya untuk alamatnya atau IP nya seperti itu Hai jadi langkahnya bisa mengetikkan alamat hotspot di browser seperti itu ya ini yang mana Oh sederhana tilkonek saja Oke Oke kelofernya mungkin yang internet dan game ini ya selamat menikmati jadi untuk game oke jadi disini kita akan buat developer di game ya untuk SP ini ya Oh game ini ya ini kita cek terlebih dahulu IP nya routing routingnya ini sudah developer kayaknya ini maksudnya apa DNS ini terus ini ada Oh recursive gateway recursive gateway terus yang 888 buat apa terus ada ini Hai pesen ada routing gunanya buat apa Oh routing tapi kok pakai IP ya harusnya enggak usah pakai IP ya tapi pakai ini 0d 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 0 oke disini kita akan langsung eksekusi kita akan coba ping terlebih dahulu untuk api yang digunakan untuk fallover ya Hai saya disini kita akan pakai IP 99 99 nah ini saya akan tambahkan di rules dstnya disini 9999 seperti ini terus disini saya akan buat lockup only table misalkan FL quello valv5 SSp DJ kalian video ya nah ini akan dia tempat karena rute rute routingnya belum belum diset ya di sini belum saya set makanya dia temot saya akan set ke sini copy ceket we disini saya akan kasih FLV nanti akan reply lagi ya kan reply Nah setelah itu disini saya akan kasih Oh ini ini ya dinamik di sini no tapi sebelumnya kita copy lah juga ini akses akses ini ya eh sudah ya setelah itu kita akan masuk di networks dan itu disini itu untuk disable enable dari apa di SP1 ya misalkan jika SP1 kan mendeteksi DNS 9999 nah kalau dia mendeteksi temot itu kan bahwasannya internet ISP1 itu mati ya seperti itu cara kerjanya baru dia akan menonaktifkan yang namanya itu apa routing yang ada di routing yang ada di di tabel routing yang namanya komennya akses nah itu kita coba enable Hai kalau sudah disini oke nah selanjutnya disini untuk yang game ini kita akan buat ya di pulutnya yes tapi dikasih angka 2 supaya ketika ras yang satu mati dia akan berpindah kedua secara otomatis seperti itu ini sudah Hai dan kita tinggal eko ngetes ya tapi ngetesnya nggak bisa sekarang karena nanti akan diskonek kita coba aja ya saya akan menonaktifkan yang namanya tapi ya tapi ya nanti langsung dikoskonek ya ya udah usah aja kalau gitu Hai jadi itu caranya yang pertama kita buat rules terus di sini luka menu table terus tabelnya apa dirouting ke ke internet ya ini setelah itu buat netwatch untuk netwatch netwatchnya disini dikasih komen ya nah ini saya jalankan 5 detik sekali Nah kalau up ini komennya akses yang ini kompresi akses kalau abdia dihidupkan kalau dan dia sudah dimatikan seperti itu ya cara kerjanya seperti itu aja dan ada yang aneh-aneh ya